Karena ini pertemuan yang terakhir, nanti setelah ini Bapak-Ibu jangan-jangan rindu ketemu setan. Nah, di pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas Malaika dan Setan di dalam kitab Wahyu. Dan nanti minggu depan kita akan belajar tema yang lain, kita akan belajar tentang Bunda Maria dalam kitab suci dan dalam keyakinan gereja katolik. Kita akan melihat macam-macam hal, jadi bagaimana peran Bunda Maria dalam kehidupan Tuhan Yesus, tapi juga kita akan lihat apa yang diajarkan oleh gereja tentang Bunda Maria, dan kemudian juga praktek doa yang dilakukan bersama Bunda Maria. Nanti kita akan melihat kalau bicara tentang Rosario gitu ya, kita belajar sungguhan bukan berdasarkan kata orang, tapi kita akan belajar apa yang dikatakan oleh pimpinan gereja. Bisa jadi akan ada yang dikoreksi, bisa jadi akan ada yang diteguhkan, tetapi ya kita perlu belajar yang apa adanya yang disampaikan oleh gereja. Jadi kalau sudah bicara tentang ajaran gereja, saya tidak akan mengatakan katanya atau menurut saya, atau menurut pemikiran saya, kita akan lihat, kita akan buka hal-hal yang berkaitan dengan Bunda Maria yang jelas kita temukan ada dokumennya gitu ya. Baik, sekarang kita lihat tentang malaikat dan setan di dalam kitab wahyu. Begini dulu, kalau membaca kitab wahyu, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lahir ya, di dalam perjanjian baru. Kitab ini, ya kalau bicara tentang jenis sastranya, ini apokalipsis, jadi satu jenis sastra yang ya tidak ada lagi yang menggunakannya. Dan ya dalam sastra apokaliptik, kita akan melihat, menemukan, terutama penglihatanmu. Jadi yang perlu diwaspadahi, itu adalah kalau orang membaca kitab wahyu, banyak yang menyangka memperlakukan kitab wahyu itu sebagai buku ramalan. Tetapi bukan itu yang kita lihat. Kita tidak memandang kitab wahyu sebagai kitab ramalan, tetapi memperlakukan kitab wahyu sebagaimana adanya. Sastra yang digunakan, sastra apokalipsis. Jadi kita akan menemukan hal-hal yang disampaikan dalam rupa penglihatan. Dan ya kita perlu perhatikan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan penglihatan-penglihatan itu. Nah sekarang begini dulu. Ada banyak penglihatan, paling tidak ada 10 penglihatan yang kita lihat di dalam kitab wahyu. Nah, kita akan melihat, bisa jadi dua penglihatan ini. Oh, tau lebih mungkin. Sekarang silahkan ke wahyu bab 12 dulu. Di wahyu bab 12. Ini mulai dari ayat 1, nanti kita akan lihat sampai ayat terakhirnya. Nah, di ayat 1, ini Yohanes, yang nulis kitab wahyu, melihat seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan kemudian perempuan itu mengenakan mahkota dari 12 bintang. Itu ayat 1. Kemudian di ayat 2, itu dikatakan bahwa perempuan itu sedang mengandung, kemudian perempuan itu berteriak, karena mau melahirkan. Kesakitan karena mau melahirkan. Nah, sekarang begini. Kita tidak bisa membaca ini sepemata-mata sebagai perempuan beneran. Perempuan yang Bapak-Ibu lihat di ayat 1, itu duduk, jongkok, atau berdiri, atau berbari? Berdiri. Berdiri, Pak. Berdiri, kan ya? Berdiri. Coba lihat ke ayat 2. Masih berdiri, enggak? Sehebat-hebatnya perempuan, sekuat-kuatnya perempuan, gimana? Emang ada perempuan mau melahirkan posisi berdiri? Itu tadi yang saya maksudkan, kita sedang mendapatkan penglihatan. Bukan berada di rumah sakit, rumah bersalin, melihat perempuan yang mau melahirkan. Jadi jelas ini dua hal yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana membacanya? Ikuti saja dulu. Jadi perempuan itu mengandung berteriak kesakitan karena mau melahirkan. Tapi kemudian, lihat, di hadapan perempuan itu ada naga. Warnanya merah, merah padam, merah menyala. Kepalanya tujuh, tanduknya sepuluh. Di depan perempuan itu ada naga. Lalu ayat 4, kalimat kedua. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Jadi naga itu punya niat menungguin perempuan itu melahirkan. Dan begitu perempuan itu melahirkan, nanti anaknya akan segera di apa itu? telan telan besar ini naganya yang bisa menelan bayi. Nah, kemudian perempuan itu, ayat 5, melahirkan anak laki-laki. Tentang anak itu dikatakan bahwa dia akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Nah, jadi anak itu akan melahirkan. Nah, kemudian segera sesudah perempuan itu melahirkan, ternyata anaknya itu dirampas, direnggut. gitu ya. Lalu dibawa kepada Allah. Dibawa kepada Allah. Sedangkan perempuan itu lari ke Padanggurun. Tidak bisa diterima juga secara harafiah kan? Perempuan melahirkan berdiri, setelah lahir lari. Wah, itu ngeri sekali perempuan ini kalau begitu. Nah, kemudian larinya ke Padanggurun. Nah, sampai di sini dulu. Perempuan itu lari di Padanggurun ya. Nah, kemudian kita kembali ke surga. Lihat ke ayat 7. Ada peperangan di surga. Perang. Dan lihat yang berperang. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu juga disertai oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 9 dulu. Lihat. Naga besar, ular tua, ular tua, iblis, atau satan. Jadi, naga besar itu ternyata adalah iblis. Jadi, Mikael berhadapan dengan iblis. Masih ingat iblis di dalam kitab Ayub? Iblis yang ada di surga? Nah, Mikael kita temukan di kitab Daniel. perang. Mikael lawan iblis. Keduanya disertai oleh malaikat-malaikat. Nah, kemudian yang terjadi ayat 8, naga atau iblis tadi, kalah, tidak dapat pertahan, dan kemudian tidak mendapatkan tempat di surga. Lalu, iblis itu dilemparkan ke bumi. Nah, kalau mengingat yang di Injin Lukas, iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, ini yang berkaitan dengan jatuhnya iblis ke bumi. Seperti cahaya, seperti kilat. karena membawa cahaya, maka dia juga disebut Lucifer. Mengambil kutipan dari kitab Nabi Isaiah, versi Latin. Nah, iblis dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bumi. Dan ingat, di bumi tadi, di Padanggurun, itu ada perempuan yang baru saja melahirkan tadi. Nah, sekarang lihat ke ayat 13. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Iblis memburu perempuan itu. Jadi, yang pertama tadi, mau menelan anak yang baru saja dilahirkan, gagal. Sekarang iblis itu memburu perempuan, ibu yang melahirkan anak tadi. Tapi kemudian, lihat ke ayat 14. Perempuan tadi dibantu, ditolong sehingga tidak bisa dikejar atau ditangkap oleh naga atau iblis tadi. ayat 14. Perempuan itu diberi sayap burung nazar sehingga dia bisa terbang jauh dari naga tadi. Kemudian, lihat ayat 15. Ular atau naga menyemburkan air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Tapi, perempuan itu ditolong oleh bumi. Sehingga, ya, perempuan itu selamat dari naga, ular tua, iblis, atau satan tadi. Nah, kemudian, ayat 17. Karena gagal menelan anak yang dilahirkan, gagal juga memerang ibunya. sekarang, ayat 17. Naga itu marah kepada perempuan itu. Lalu, terdorong oleh amarahnya naga itu atau iblis itu, iblis, pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan siapa? Keturunan perempuan yang tampak di langit tadi. dikatakan tentang keturunan perempuan itu begini, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, Bapak-Ibu, itu yang tertulis di dalam teks. Sekarang, kita lihat yang dimaksudkan sebenarnya apa apa yang sebenarnya dimaksudkan. Nah, iblisnya tetap aja iblis. Tapi kemudian begini, kalau mendengar perempuan yang ada di langit tadi, kalau membaca kita payu, kita baca apa adanya. Jadi, nggak perlu menyimpulkan perempuan itu Maria. kalau Bapak-Ibu menyimpulkan perempuan itu Maria, nanti aneh lagi ya. Ingat tadi ya, berdiri di atas bulan, mau melahirkan, berteriak kesakitan. Lalu, habis itu lari kepada gurun. Diberi sayap burung nazar. Nah, kalau dilanjutkan, Bapak-Ibu, itu Maria. coba cocokkan di mana Maria lari di padang gurun. Maria punya sayap, nggak ketemu kan. Nah, sekarang begini, lihat ayat 17. Lihat ayat 17 ya. Perempuan itu punya keturunan yang lain. Dan keturunan yang lain itu dikatakan menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mengingatnya begini saja, yang percaya kepada Yesus, yang mengenal Yesus, yang bisa memberi kesaksian tentang Yesus, tidak ada lain kecuali murid-murid Yesus. Begitu kan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu membentuk persekutuan. Persekutuannya disebut gereja. Nah, gereja inilah, jemaat inilah, perempuan yang yang melahirkan anak tadi. Dan kemudian perempuan ini juga, gereja ini juga, yang punya begitu banyak anak, yaitu anggota-anggotanya. Yang bisa disebut sebagai anggota gereja. Nah, kalau perempuan itu adalah jemaat atau gereja, umat Allah, lalu siapa? Anak yang dilahirkan tadi. Nah, untuk mengetahui anak yang dilahirkan itu siapa, sekarang lihat ke ayat lima. Ya, 12 ayat lima. anak itu dikatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Bapak-Ibu, periksa ya, di ayat referensi di bawah, ayat lima itu menunjuk ke mana? Referensi pertama ke mana? Mas Mur, Pak. Bisa lihat semua? Nah, Mas Mur 2 ayat 9. Ayat Ayat 9. Ayat Ayat 9. Ayat 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 sekarang buka Mas Mur 2 ayat 9. Mulai dari ayat 1. Saya akan baca yang kita perlukan untuk mengerti. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Ayat 2. raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurahpinya. Perhatikan kata yang diurahpinya. Bapak-Ibu mengenal istilah Mesias ya. Mesias itu artinya yang diurahpinya. Perhatikan ada Tuhan dan raja yang diurahpinya. Ayat 4. Dia yang bersama yang di surga tertawa. Jadi Allah yang bersama yang di surga itu kan Allah tertawa. Gimana tertawanya katanya Allah di perjanjian lama itu marah terus. Yang ini tertawa ya. Lalu tetapi tertawanya mengolok-olok ya. Sekarang lihat ayat 2. Lalu berkatalah iya ini Tuhan ya kepada mereka dalam murganya dan dalam kobaran amarahnya yang menggemparkan mereka. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Ini pengurapan Mesias melantik seseorang menjadi raja. Nah rajanya ini Mesias di Sion gunungku yang kudus. Nah kemudian ini Tuhan yang berbicara. Aku memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepada aku. Engkau lah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Jadi lihat ia berkata kepadaku ia itu Tuhan. Kunya itu adalah Mesias tadi. Engkau lah anakku. Pada hari ini engkau ku nyatakan. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepada menjadi milik usaha kamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Nah ini ayat 9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi memecahkan mereka seperti tembikar tukang perium. Ayat 9. Engkau nya ini siapa? Siapa engkau nya? Ini jawabannya hanya di teks ya. Jangan jari ke tempat lain. Mesias. Mesias kan ya? Jadi Mesias dikatakan akan meremukkan mereka. Merekanya siapa? ayat sebelumnya bangsa-bangsa. Mesias akan meremukkan bangsa-bangsa dengan gada besi. Nah kalau di kitab wahyu tadi lihat balik lagi kitab wahyu ya tentang anak yang dilahirkan perempuan itu dikatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Dan mengembalakan ada meremukkan. Ya. Nah sekarang begini saja kita bicara politik dunia zaman dulu ya. Politik dunia zaman dulu. Ya bangsa yang satu tak geluk kepada bangsa yang lain. nah itu kan karena penaglukkan karena peran. Kalau kemudian dikatakan Mesias meremukkan bangsa-bangsa Mesias menaglukkan dan menjadi raja atas banyak bangsa. Dan sesudah itu dia akan menjadi penguasanya atau gembalanya. Baik kembali ke wahyu bab 12 Nah sekarang kita tahu anak yang dilahirkan oleh perempuan itu adalah Mesias Yesus. Nah Yesus ada di dunia itu kan cuma sebentar sekali. Jangan-jangan lebih lama eh sorry lebih lama kita ya daripada Yesus. Yesus cuma sebentar sekali jadi manusia. Nah lihat seolah-olah begitu perempuan itu melahirkan anaknya langsung diambil dibawa ke tahta Allah kan tahta Allah di surga. Iblis pernah berusaha memerangi menggagalkan rencana Yesus. Bapak-Ibu ingat ketika Herodes Agung mencari untuk membunuh Yesus. Kemudian ingat juga ketika Iblis menggoda Yesus. Iblis juga masuk ke dalam diri Judas untuk menggagalkan rencana Yesus. Nah kemudian kita lihat Iblis berusaha untuk menelan anak itu. Nah itu yang dimaksudkan. Iblis berusaha menggagalkan apa yang mau dilakukan oleh Yesus Mesia selama di dunia. Tapi kemudian Yesus dibawa kepada Bapak. Yesus naik ke surga. Nah kemudian setelah Yesus naik ke surga yang ada di dalam dunia itu adalah gereja jemaat persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Iblis juga berusaha untuk menghancurkan gereja jemaat persekutuan orang yang percaya kepada Yesus. Ya silahkan Bapak-Ibu mengingat penganiayaan yang dialami oleh gereja perdana. Gereja wah itu kan mulai memberitakan Yesus kabar keselamatan mulai dibawa kemana-mana tapi Iblis berusaha menggagalkan rencana itu. Tetapi usaha untuk menghancurkan gereja ini gagal. Lalu apa yang dilakukan oleh Iblis perhatikan Iblis berusaha memerangi keturunannya yang lain keturunan yang lain itu adalah para atau setiap anggota jemaat. Jadi mau menghancurkan gereja secara menyeluruh nggak bisa. Lalu yang dilakukan oleh Iblis adalah mendatangi mendekati setiap anggota gereja. kemudian sekarang bagaimana Iblis melakukan itu? Bagaimana Iblis memerangi setiap anggota jemaat atau para anggota jemaat anak-anak dari perempuan yang melahirkan Mesias tadi. Nah kemudian oh ya tunggu dulu kalau kemudian dikatakan Yesus Mesias itu dilahirkan oleh umat Allah Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja ya nggak usah yang rumit-rumit dalam kitab Wahyu baik umat di perjanjian lama maupun umat di perjanjian baru dianggap sebagai satu umat. Yesus lahir dari antara umat Yesus kan warga Yahudi Yesus orang Yahudi udah jangan cari macam-macam keterangan yang aneh-aneh nanti kalau nggak mau bingung sendiri. Jadi dalam kitab Wahyu mau perjanjian lama mau perjanjian baru gereja ya gereja umat Allah begitu nggak pakai pemisahan misan hasil Nah selanjutnya bagaimana para ini iblis berusaha untuk memerangi para anggota jemah sekarang melihat kalimat terakhir ayat 18 kalimat terakhir di ayat 12 itu di ayat 18 ya naga itu berdiri di pantai jadi naga berdiri di pantai lalu kita beralih ke penglihatan berikut bab 13 ayat 1 lihat dari dalam laut keluar seekor binatang ya binatang itu dikatakan memiliki 10 tanduk kepalanya 7 kemudian di atas tanduk tanduknya terdapat 10 mahkota ingat saja iblis berdiri di pantai lalu dari dalam laut keluar binatang itu saja yang diingat nah kemudian berikutnya di ayat 2 ini ciri-ciri binatangnya serupa dengan macan tutul mukanya jadinya kayak macan tutul kakinya seperti kaki peruang mulutnya seperti mulut singa ini juga boleh diabaikan dulu tapi yang tidak boleh diabaikan kalimat berikutnya tenaga itu yang berdiri di pantai tadi ya itu memberikan kepadanya perhatikan kekuatan tahta dan kekuasaan yang besar jadi iblis memberikan kepada binatang itu kekuatan tahta dan kekuasaan yang besar kemudian berikutnya lihat ke ayat 7 iya binatang yang keluar dari laut tadi diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka perhatikan istilah orang-orang kudus itu juga mengingatnya sederhana orang-orang kudus itu adalah para anggota jemaat enggak usah heran karena sampai sekarang kita masih menggunakan itu coba ingat syahadat atau kredo aku percaya akan roh kudus terus gereja katolik yang kudus kudus persekutuan para kudus nah perhatikan persekutuan para kudus siapa para kudus itu jemaat gereja anggota gereja gereja katolik yang kudus gereja katolik itu kudus para anggotanya itu juga kudus kudus bapak ibu kudus apa enggak kadang-kadang kudus kita klarifikasi tentang kata kudus umumnya orang berkata orang katolik terutama orang kudus itu sama dengan orang yang tidak berdosa seringkali hanya itu yang dipahami tetapi kata kudus tidak hanya berarti itu sekarang begini pakai pemahaman yang sederhana saja Bapak ibu Israel itu bisa disebut sebagai tanah termasuk yang paling berdarah sepanjang sejarah tapi Bapak ibu tetap saja mengatakan itu tanah kudus tanah suci tanah itu menjadi kudus bukan karena orang-orang sama dengan gereja itu menjadi kudus bukan karena anggota-anggotanya pada tidak berdosa tidak bisa bukan itu yang dimaksudkan kalau gereja menjadi kudus karena anggotanya semuanya adalah orang-orang yang tidak berdosa kayaknya tidak cocok banyak orang katolik itu brengsek contoh kasus banyak sekali dan Bapak ibu tidak terpikirkan untuk menggantikan gereja katolik yang kudus menjadi gereja katolik yang brengsek nah gereja atau tunggu dulu yang ke tanah suci dulu ya Israel itu menjadi tanah yang kudus karena Allah pernah hadir di situ hanya itu Tuhan pernah hadir di tanah itu maka tanah itu menjadi kudus sama dengan ketika Musa disuruhnya nyopot sandalnya itu tanggalkanlah kasutmu sebab tanah tempat engkau berdiri itu kudus kok bisa tanah itu tiba-tiba jadi kudus tanah itu menjadi kudus karena Tuhan hadir di situ nah gereja katolik disebut kudus karena Allah hadir di dalam gereja para anggota gereja katolik itu disebut kudus karena Allah hadir di dalam setiap anggota gereja nah kemudian ada lagi pemahaman tentang kudus kata kudus entah itu orang kudus atau benda kudus itu dikatakan menjadi kudus karena benda ini atau orang ini dikhususkan untuk Tuhan dikhususkan dikhususkan untuk Tuhan Bapak Ibu perhatikan saja kita pakai istilah yang umum ya yang umum Bapak Ibu punya gereja dan kita mengatakan gereja itu kudus tempat itu suci kenapa satu Allah hadir di situ dalam sakramen kalaupun sakramen tidak ada tempat itu tetap suci kenapa tempat ini dikhususkan untuk Allah orang juga menjadi kudus orang-orang nazir orang-orang yang dikhususkan untuk Allah itu juga disebut sebagai orang-orang kudus sama dengan setiap orang yang percaya kepada Yesus itu sudah mengkhususkan dirinya untuk melayani Tuhan gak bisa Bapak Ibu katanya mau ikut Yesus tapi dalam praktek gak ngikut Yesus para anggota jemaat menjadi kudus karena jadinya satu Allah hadir dalam dirinya kemudian yang kedua setiap orang yang percaya kepada Yesus itu mengkhususkan dirinya bagi Tuhan nah kembali ke kitab Wahyu bab 13 tadi binatang yang keluar dari laut itu diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus lalu bukan hanya berperang tapi juga mengalahkan mereka mengalahkan orang-orang kudus tadi jadi orang-orang kudus tadi itu kalah perang dalam pengertian yang umum kalah perang itu artinya apa kalah perang bukan menyerah kalah banyak yang mati nah kemudian belum selesai ya kita lihat selanjutnya ke ayat 11 dari dalam bumi keluar seekor binatang yang lain seekor binatang yang lain binatang itu ayat 11 bertanduk dua seperti anak domba tapi bicara seperti naga nah ayat 12 seluruh kuasa binatang pertama jadi yang keluar dari laut ya itu dijalankan di depan matanya mata binatang yang keluar dari bumi nah iya binatang yang keluar dari bumi itu menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama ya kemudian ayat 13 binatang yang keluar dari bumi tadi mengadakan tanda-tanda yang dasyat bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu terus ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang atau binatang yang keluar dari laut tadi kemudian yang lebih dahsyat kepadanya kepada binatang yang keluar dari bumi diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga bertindak begitu rupa sehingga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh dan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar kaya atau miskin merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya dan setiap orang dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu nah sekarang kita perlu identifikasi siapa binatang yang keluar dari laut nah sekarang begini caranya perhatikan naga memberikan kepada binatang yang keluar dari laut kekuasaan kemudian juga ada tahta perhatikan tahta siapa yang duduk di tahta di zaman dulu jangan bilang paus tidak ada paus di sini kaisar raja raja kaisar sultan kemudian sekarang lihat binatang yang keluar dari laut itu adalah yang duduk di tahta dan kemudian membunuh banyak anggota gereja nah kalau melihat latar belakang sejarah ini ketahuan binatang yang keluar dari laut yang membunuh banyak anggota gereja yaitu penguasa kaisar raja nah kemudian kalau di zaman perjanjian baru mungkin sebelum dan sesudahnya juga kaisar itu kan di Roma tapi wilayah kekuasaannya kan jauh sekali wilayahnya di pusat kerajaan ada di Roma tapi wilayah kekuasaan sampai ke tempat yang jauh sampai kemudian ada peribahasa banyak jalan menuju Roma itu bukan peribahasa Indonesia Bapak Ibu pasti bingung banyak jalan menuju Roma dari Jakarta jalan mana di zaman kuno Roma pusat kekaisaran itu dihubungkan dengan wilayah-wilayah jajahan yang jauh sekalipun dengan jalan kalau Bapak Ibu lihat atau cari sumber Bapak Ibu akan menemukan masih banyak jalan-jalan peninggalan kekaisaran Roma yang masih ada bahkan berfungsi sampai sekarang nah Raja atau Kaisar itu seringkali tidak kelihatan untuk orang-orang di tempat yang jauh kan Bapak Ibu begini dari Presiden Soeharto berkuasa sampai Presiden Soeharto meninggal selain saya ada enggak di antara Bapak Ibu yang belum pernah enggak enggak usah ngomong kalau foto atau video itu enggak melihat wajah saya belum merah lihat sampai sampai dia meninggal ya kan tapi fotonya ada dimana-mana nah di zaman kuno enggak ada foto enggak ada juga video di tempat-tempat yang jauh dibuat patung Kaisar tujuannya untuk apa beda dengan urusan Presiden tadi menunjukkan loyalitas satu wilayah kepada Kaisar nah kemudian lama-kelamaan Kaisar itu diperlakukan seperti Dewa kenapa sederhananya kita enggak pernah melihat wujudnya tapi kekuatannya kekuasaannya bisa dirasakan jalan dibangun pajak diambil untuk Kaisar padahal enggak pernah lihat Kaisar Dewa Dewa kan juga sama enggak pernah kelihatan tapi kekuasaannya bisa dirasakan kalau kita panen anggur itu kan Dewa Dionisius yang bantui itu nah kemudian binatang yang keluar dari bumi ini siapa perhatikan dia bisa membuat mukjizat bisa buat mukjizat kemudian membuat patung bisa bicara membuat api turun dari orang banyak terpesona kepadanya dan mengikuti apapun yang dikatakan oleh binatang yang keluar dari bumi siapa orang-orang binatang yang keluar dari bumi menunjuk kepada orang-orang yang mempropagandakan mendukung penyembahan kaisar kemudian nanti di tempat lain mereka disebut sebagai nabi palsu yang membawa orang bukan kepada Allah tetapi kepada kaisar nah kemudian berulang dikatakan nanti iblis menyesatkan berikutnya yang sebelumnya sudah kita lihat di bab 12 iblis berusaha memerangi keturunan dari perempuan itu yaitu para anggota jemaat bagaimana caranya iblis memerangi para anggota jemaat lihat dia memberikan kuasa kepada kaisar dan kemudian dia dibantu oleh nabi palsu binatang yang keluar dari bumi nah kaisar dengan kekuasaannya menganiaya para anggota jemaat membunuh banyak anggota jemaat mengalahkan orang kudus tadi orang-orang yang mempropagandakan penyembahan kaisar tadi mendapatkan kuasa juga dari kaisar berarti mendapatkan juga kuasa dari iblis dan dia berkuasa setiap orang yang tidak mau menyembah kaisar bunuh nah ini cara yang dilakukan oleh ini iblis untuk memerangi anggota jemaat di zaman dulu nah kemudian nanti perulang juga akan digunakan kata menyesatkan menyesatkan dalam hal ini tadi penyesatannya terjadi di mana bayangkan patungnya berbicara ya bayangkan imam-imam nabi-nabi palsu itu bisa membuat mukjizat yang dahsyat efeknya apa orang kemudian percaya kepadanya dan mengikuti apa yang dia katakan padahal yang dia katakan itu adalah menyembah patung kaisar menyembah kaisar jangankan orang di zaman dulu ya orang di zaman sekarang saja begitu banyak yang mudah terpesona dengan mukjizat benar apa enggak tidak mendengar kata orang ini hebat orang itu hebat orang datang benar apa enggak enggak peduli tapi adanya mukjizat adanya keajaiban itu yang membuat mereka percaya dan nanti akan ikuti apa yang dikatakan oleh orang yang buat mukjizat itu nah sampai di sini dulu saya tidak bicara detail ya tetapi tetapi kalau Bapak-Ibu membaca bab 12 dan bab 13 dari Kitab Payu ini isinya detailnya lain kali tapi jalan ceritanya pahami dulu ya begitu dulu silahkan Bu Anna kalau ada yang mau ditanyakan Bu Anna boleh saya bertanya enggak masih mute Bu Anna masih mute silakan Ibu Tina saya Pak Aseto agak sedikit bingung ya kan kalau menurut Aseto tadi bilang orang yang di mahkotai di mahkotai itu bukan Maria tapi gereja tapi kalau kita kadang-kadang melihat doa doa Rosario doa Rosario itu misalnya peristiwa mulia yang kelima Maria di mahkotai di surga seolah-olah ini benar-benar Maria ya maka saya sudah mengatakan Ibu kita membaca kitab wahyu ya ketika membaca kitab wahyu Ibu lihat sendiri ya lihat sendiri yang bukan soal hanya di mahkotai lihat lengkap berdiri kakinya dia ada bulan mau melahirkan kemudian begitu melahirkan anaknya diambil sementara itu habis itu kemudian perempuan itu lari di padang gurun coba dimana Maria mengalami itu iya betul pak tapi kenapa dimasukkan di dalam doa Rosario seolah-olah itu benar Maria nah sekarang saya minta tolong ketika kita melihat di doa Rosario atau melihat di hari raya Maria diangkat ke surga tanggal 15 Agustus bacaannya yang dikutip apa akan lengkap enggak karena Yesus naik ke surga setelah itu orang-orang yang disayangi oleh Yesus nanti sukai putina naik ke surga seperti bunda Maria itu katanya yang didahu setelah itu orang-orang yang mencintai dia tentunya bunda Maria mengingatnya sederhana saja peran bunda Maria dalam kehidupan Tuhan Yesus dan dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu kan istimewa tidak ada perempuan lain yang menjalankan peran seperti Maria bener apa enggak betul ya betul lahirnya cuma satu kali ibunya mendatuh dan Maria menemani Yesus sampai Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya kan kanjaran apa saya pakai kata itu biar gampang yang layak diberikan oleh Tuhan kepada Maria ikut ikut naik ke surga jawabannya adalah karunia paling tinggi yang diberikan Tuhan kepada manusia paling tinggi karunianya juga istimewa yang tidak diberikan oleh kepada manusia karunia tertinggi itu apa diangkat ke surga dan kemudian dimahkotai di surga udah begitu ya kemudian untuk menjelaskan hal seperti itu gereja mencari materi di dalam kitab suci ketemunya adalah kitab wahyu bab 12 dimana disitu dikatakan ada perempuan yang mengenakan mahkota dan perempuan itu adanya di langit paham maksudnya jadi kitab wahyu tidak membicarakan Maria tetapi gereja menggunakan kitab wahyu untuk menjelaskan undang Maria begitu oke pak makasih baik ibu Tina silahkan bapak ibu ada yang lain boleh saya ibu ana silahkan pak oke langsung dari chat juga ya pak oke silahkan pak pak seto kan waktu itu udah dijelaskan bahwa iblis itu cuma satu yang banyak itu setan ini kemudian saya baca-baca lagi kok di matius di tb2 ini di matius dan di marcus kok ada iblis mengusir iblis itu salah terjemahan atau bagaimana pak tolong bapak baca lengkap pak dibaca lengkap tolong pak demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis siapun terpecah dan melawan dirinya sendiri melawan dirinya sendiri yang melawan dirinya sendiri melawan dirinya sendiri itu bagaimana wah ini saya mengusir saya begitu yang dimaksudkan jadi bukan jadi benar ya bukan iblis mengusir iblis lain iblis mengusir dirinya sendiri jadi kalimat kalau dibaca kalimat lengkapnya kan tetap saja iblis cuma satu oke baik pak terima kasih pak agak terbingung dengan kata terpecah saya pikir yang terpecah itu kerajaan iblis makanya coba dibaca ulang lagi baca lengkapnya jangan kan iblis perhatian bapak ibu aja bisa terpecah kok iya kan iya kalau kita bicara gelas pecah itu kayak gitu tapi ketika bicara perhatian pecah beda kan pemahamannya kalau iblis terpecah melawan dirinya sendiri ya pemahamannya berbeda lagi ya begitu pak yang dimaksudkan baik pak terima kasih oke baik pak oke pak seta kita bisa baca dulu di kolom chat ya pak seta dari pak alfonsus b sumadi kalau penganut penyembah dewa itu yakin seyakin-yakinnya bahwa dewa itu adalah Allah dan berbakti seperti kepada Allah dan pengikutnya justru lebih banyak dari penyembah Allah yang benar pertanyaannya apakah Allah yang benar akan menerima penyembah-penyembah tersebut silahkan pak seta tunggu dulu ini berhala atau dewa disembah oleh penyembah Allah lalu pertanyaannya terus Allah akan menerima penyembahannya apa enggak nah itu perlu diklarifikasi itu pertanyaannya karena saya bisa mengertinya dengan cara yang berbeda jadi pengertian saya yang pertama kalau ada penyembah Allah itu menyembah berhala apakah Allah akan menerima penyembah ini satu pengertian saya yang kedua kalau ada penyembah Allah lalu menyembah berhala setelah itu menyembah Allah apakah Allah akan menerimanya begitu enggak Bu Ana pemahaman pertanyaannya ya sepertinya seperti itu pak apakah Allah akan menerima penyembah-penyembah yang tadinya nyembah dewa gitu nah kemudian begini kalau kita bicara tentang yang pertama menyembah Allah tapi juga menyembah dewa itu harusnya tanya sama Pak Antti sama Pak Roy karena tadi malam diskusi dengan saya di malam itu tadi itu seperti menyembah Allah kemudian juga menyembah dewa menyembah berhala apakah Allah mau mendapat perlakuan yang seperti itu atau dibalik apakah manusia layak berlaku seperti itu kepada Allah kejawabkan enggak mungkin nah kemudian begini kalau orang yang tadinya mengikuti Allah percaya kepada Allah melalui itu menyembah berhala dan kemudian meninggalkan berhala dan berbalik kepada Allah itu yang diharapkan oleh Allah itu yang dimaksudkan dengan ya apa yang disebut sebagai pertobat dari menyembah Allah meninggalkan Allah dan Allah berharap orang yang meninggalkannya itu kembali kepadanya kenapa sederhana saja Bapak Ibu tolong ingat ingat ya sejauh Bapak Ibu mendengar tentang berhala tentang ilah tentang dewa ya apakah pernah mendengar ilah atau dewa itu menyayangi manusia pernah dengar apa enggak ini juga baru pertama kali saya mengajukan pertanyaan tapi jawab pernah enggak mendengar dewa mengasihi manusia ilah-ilah mengasihi manusia berhala-berhala mengasihi manusia pernah dengar apa enggak enggak kan tapi kalau Allah mengasihi manusia enggak jelas dewa berhala minta disembah bisa jadi dewa menuruti keinginan orang yang menyembahnya tapi menuruti keinginan orang yang menyembahnya tidak sama dengan menyayangi atau mengasihi orang yang mengasihi itu menghendaki yang dikasihnya bahagia Allah mengasihi manusia Allah ingin manusia bahagia bersama dengan dia dalam kemuliaan yang abadi kalau orang menyembah dewa menyembah perhala menyembah patung-patung ilah ilah itu Allah sedih kenapa itu tidak akan membuatmu bahagia yang diharapkan kembalilah padaku dengarkan apa yang aku katakan ikuti apa yang aku sampaikan kepadamu aku mengasihi kamu aku menghendaki kamu bahagia begitu cukup ya baik semoga Pak Alphonsus ya atau ada pertanyaan lagi Pak Alphonsus ada feedback silahkan cukup ya baik pertanyaan berikutnya dari Ibu Leah Maria Lillis dalam kolom chat ya Pak Seto ini faktanya sekarang gereja di Eropa mengalami kemunduran banyak anggota gereja atau umat Allah yang tidak percaya lagi pada Yesus apakah ini dapat diartikan kerja Iblis memengerangi keturunannya yang lain ini dalam Injil Wahyu 12 ayat 17 ya silahkan Pak Seto yang dikehendaki Iblis apa yang dimaui oleh Iblis apa yang mengenal Yesus orang meninggalkan Tuhan orang jauh dari Tuhan setelah itu pada akhirnya apa yang akan terjadi dengan manusia kalau ngikutin Iblis ikuti Iblis bukan hanya di dunia setelah dunia ini selesai orang akan ikuti Iblis nah kemudian begini juga tidak gampang menanggapi pertanyaan ini ya karena Bapak Ibu ini pun kalau Bapak Ibu tidak memahami omongan saya saya juga tidak akan tersinggung ada enggak orang yang masih ada di dalam gereja tapi hidupnya dikuasa Iblis ada Bapak ada atau banyak saya juga kadang jadi di satu sisi kita melihat banyak orang meninggalkan gereja tidak percaya lagi kepada Tuhan itu satu bentuk dari tindakan atau upaya Iblis menjauhkan manusia dari Tuhan tapi di sisi yang lain lagi kita menemukan kelihatannya dekat dengan Tuhan tapi hidupnya mengikuti Iblis kapan orang bisa dikatakan mengikuti Iblis terana saja kalau tidak peduli dengan kehendak Allah ketika manusia merasa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri dan memelakukan apapun yang dikehendakinya tanpa peduli Tuhan tanpa peduli sesama bahkan nah disitu sudah ketemu anak-anak Iblis jadi yang harus diwaspadai jadinya ya itu bagaimana Iblis berupaya menjauhkan manusia dari Tuhan dan kemudian begini pertanyaan menjadi lebih rumit saya pernah bertanya kepada para senior yang pernah malah orang dari Eropa ini pertanyaannya begini kenapa orang-orang di Eropa kemudian meninggalkan gereja dan tidak mau persahat lagi kepada Tuhan salah satu jawaban yang disampaikan kepada saya adalah di antara anggota gereja katolik di zaman itu muncul banyak pertanyaan muncul pertanyaan tentang Tuhan tentang gereja dan pertanyaan ini sebenarnya harus ditanggapi dijawab sungguh-sungguh tetapi kemudian yang terjadi para pemimpin gereja termasuk uskup yang ada di sana itu malah bersikap konservatif maksudnya orang-orang yang mengajukan pertanyaan bukan ditanggapi tapi diapaikan dikatakan apa yang kamu tanyakan salah jangan bertanya seperti itu lalu macam-macam hal terjadi lama-kelamaan kita lihat banyak yang meninggalkan gereja nah sekarang begini Bapak Ibu tolong mengingat suka nonton film-film perang perang dunia kedua atau perang Vietnam aja film-film masih ada yang bikin tanda salib gak di perang-perang itu gak memperhatikan nonton film tapi gak perhatikan ayo ada di saving private Ryan itu ada gak ada yang di Iwo Jima ada masih banyak di zaman itu Bapak Ibu kayaknya zamannya jadinya gak jauh kan ya tahun 60-an itu masih banyak yang berjaya kepada Tuhan tapi justru sesudah tahun-tahun itulah Bapak Ibu muncul situasi yang sulit di Eropa di dalam gereja karena umatnya banyak berpikir maju macam-macam pertanyaan muncul tapi tidak mendapatkan tanggapan yang memadai Bapak Ibu ke Perancis masih ada gak suster-suster di jalan pakai baju suster gak ada gak boleh kan itu kebebasan kita kenapa kenapa tidak boleh oleh kebijakan pemerintah atau pemerintah kita periksa aja nanti di jari informasi kemudian kalau di Belanda ini pastor umur 70 dibilang inilah pastor termuda biara-biara kosong biara-biara dijual kalau ada yang dijadikan restoran jubah model jubah yang digunakan oleh para biarawannya dijadikan kostum para pelayan restorannya dan itu yang dulu membawa iman katolik ke Indonesia rumit kan iblis pekerjanya begini kita yang harus memperhatikan itu juga iblis punya macam-macam cara untuk menjatuhkan kita jangan heran iblis pun bisa datang kepada manusia dalam rupa malaikat terang jadi jangan maksud saya ya Eropa mengalami yang seperti itu tapi iblis bisa mengganggu kita menyesatkan kita dengan cara yang sama sekali berbeda ya begitu ya baik Pak Seto tadi Pak Helmi ada raise hand silahkan Pak Helmi ya Pak Seto tanyaan saya mungkin ada kaitan dengan pelajaran mulai yang berikut ya mengenai apa namanya kuasa daripada Bunda Maria karena beliau beliau kan diangkat ke surga lalu kita melihat peran Bunda luar biasa sampai karya putranya sendiri yang terakhir di atas kayu salib itu dia ikut menyaksikan mendoakan lebih keras suaranya oh ya maaf maaf ya bisa dengar Pak ya ya sekarang ya pertanyaan saya adalah Bunda Maria bisa menerima doa-doa dari dari bumi ya dari orang dari umat-umat katolik yang mendoakan dia melalui doa rosario dan sebagainya dan kita memohon supaya dia menyampaikan kepada Tuhan kalau kita pikir secara rasionil gitu ini jutaan orang yang dari bumi ini bisa menyampaikan doa kepada Bunda Maria lalu dia disampaikan kepada Tuhan itu kekuatan yang luar biasa gitu nah bagaimana Pak Seto melihat tersebut gitu bagaimana juga bagaimana dengan santu-santo yang lain yang kita bisa juga mendoakan termasuk Santo Yusuf kemudian juga santu-santo lain gitu ya kekuatan para santu-santo ini begitu besar bagaimana Pak Seto bisa memberi kejelasan hal tersebut seandainya permohonan kita itu disampaikan lewat WA gitu ya itu susah membayangkan kapasitas handphone Bunda Maria kemudian pasti akan membacanya dengan sangat cepat sekarang begini saja ketika kita bicara tentang kekuatan kemampuan sebagai manusia bagaimanapun kekuatan kita bergantung kepada raga bergantung kepada visi hari Senin malam ketika saya sudah terjangkit virus COVID saya masih bicara dengan Bapak Ibu waktu itu kemudian saya enggak tahu apakah Bapak Ibu melihat enggak wajah saya orang sakit ngomong enggak sakit sekali baru ketahuan kalau saya COVID hari Rabu minggu kena ya bukan minggu sabtu terkena minggu merasain sakit senin sakit sekali tapi masih ngajar kalau bicara tentang kekuatan visi visi kita ada batas tapi kemudian ketika sudah bicara tentang makhluk makhluk surgawi mereka sudah tidak lagi terikat kepada hal yang sifatnya fisik agak repot jadinya menjelaskan kekuatan yang tidak punya raga lagi tapi cukuplah Bapak Ibu mengingat begini saja Bunda Mere menampakkan diri dari surga ke Fatima itu perlu berapa lama perjalanan tidak bisa kita ngomong jarak kemudian berikutnya lagi pernah enggak Bapak Ibu ketemu yang geser barang pernah terakhir yang jarang dia tidak punya raga tapi bisa menggeser itu makhluk tidak kelihatan punya kekuatan seperti itu itu makhluk jahat Allah yang mencipta itu tidak punya raga tapi membuat yang tidak ada menjadi ada makhluk makhluk surgawi mengambil bagian dalam kewasa Allah karena sudah tinggal bersama dengan dia sudah kita balik ke tema lagi terima kasih materi enggak selesai iya silahkan Pak Senta luar biasa thank you baik jadi pertanyaan di stop ya nah kemudian sekarang silahkan ke bab 19 bab 19 pernah melihat Tuhan Yesus naik kuda belum belum Pak nah sekarang bab 19 mulai dari ayat 11 lalu aku melihat surga terbuka kemudian lihat ada seekor kuda putih ada penunggangnya penunggangnya itu disebut sebagai yang setia dan yang benar yang menghakimi berperang dengan adil ayat 13 ayat 13 iya yang penunggang kuda memakai jubah yang telah dicelop dalam darah dan namanya ialah firman Allah penunggang kuda namanya firman Allah ada kemungkinan lain selain Yesus tidak ada jadi yang naik kuda tadi siapa Yesus Yesus sekarang sudah melihat kan Tuhan Yesus naik kuda warnanya apa dari surga nah belum selesai ayat 14 semua pasukan yang di surga mengikuti dia mereka menunggang kuda putih memakai kain linen halus yang putih bersih dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa ia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi dan ia akan memeras angkur dalam kiringan angkur yaitu kegeraman muruka Allah nah yang tolong diperhatikan surga terbuka lalu vermanalah atau Yesus diiringi pasukan surgawi naik kuda semua turun nah kemudian ayat 17 ada malaikat berdiri dalam matahari lalu berseru kepada burung-burung di langit mari kesini kumpul ikutlah dalam perjamuan Allah perjamuan besar menunya istimewa kalian apakah pernah makan daging para raja kesini supaya kamu makan daging raja-raja daging panglima daging pejuang daging kuda daging penunggangnya daging semua orang malaikat berdiri dalam matahari manggil burung-burung mengundang mereka untuk datang ini ada perjamuan istimewa Tuhan yang membuatnya menunya istimewa daging raja daging panglima daging pejuang ini yang paling keras jangan-jangan dagingnya daging pejuang itu yang paling keras daging panglima enggak gitu keras tapi sudah tua daging raja ini pasti yang banyak lemaknya cuman dulu kenapa lihat ayat 19 kemudian aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya binatang itu pun tertangkap dan bersama dia nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda di depan matanya sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah batunya binatang yang keluar dari bumi kemudian raja-raja di bumi dengan pasukannya kumpul untuk apa mau perang lawan pasukan surgawi tadi dan kemudian sayangnya jalannya perang gak diceritakan tau-tau udah menang aja ayat 19 binatang itu tertangkap nabi palsu binatang yang keluar dari bumi juga tertangkap lalu keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang jadi binatang yang keluar dari bumi binatang yang keluar dari laut dilemparkan ke dalam lautan api habis itu burung-burung pada makan penyang nah kemudian bab 20 Yohanes melihat lagi ini malaikat turun dari surga memegang kunci curang maut kemudian dia juga pegang rantai ayat 2 malaikat tadi menangkap naga atau ular tua ayat itu iblis dan setan lalu mengikatnya selama seribu tahun lalu malaikat itu melemparkan iblis ke dalam curang maut menutup curang itu lalu memetraikannya nah kemudian binatang yang keluar dari laut binatang yang keluar dari bumi sudah masuk ke lautan api iblis masuk ke dalam curang dimasukkan dalam curang di penjara di situ udah kemudian sekarang ayat 4 lalu aku melihat tahta tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus ingat keturunan perempuan yang mempunyai kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka mereka hidup kembali kemudian memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa seribu tahun binatang dari laut binatang dari bumi ada di lautan hati iblis ada di jurang malu jiwa para martir jiwa para martir jiwa orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai mati tidak ikut menyembah patung binatang itu tidak disesatkan oleh nabi palsu jadinya itu lihat memerintah kalimat terakhir di ayat 4 mereka hidup kembali dan memerintah bersama dengan Kristus untuk masa seribu tahun jelas ya jadi sederhananya begini binatang binatang yang keluar dari laut binatang yang keluar dari bumi ada di lautan api iblis ada di curang maut para pengikut Yesus yang setia kepada Yesus memerintah bersama dengan Yesus jelas jelas ya jelas apa enggak cuma kayak gitu aja kalau membaca yang ada di teks Bapak Ibu paham tapi kalau membaca yang ada di pikiran itu yang bikin orang bingung yakin gak alih yang mengerti yang ada di teks pasti ngerti tapi kalau Bapak Ibu berusaha membaca yang ada di pikiran itu yang bikin bingung nah ayat tujuh setelah masa seribu tahun berakhir Iblis dilepaskan ya Iblis dilepaskan lalu ayat 8 Iblis menyesatkan bangsa bangsa Iblis dilepaskan lalu menyesatkan bangsa bangsa dan bangsa bangsa yang mengikuti Iblis tadi ayat 9 akan mengepung pergemahan tentara orang-orang kudus ya kali ini tidak ada perang lagi yang ada lihat dari langit turunlah api menghanguskan mereka api menghanguskan mereka gagal jadi usaha Iblis yang mengerahkan banyak bangsa untuk menghancurkan orang-orang kudus gagal lebih lanjut bangsa bangsa-bangsa yang ikuti Iblis tadi akan dihanguskan ayat 10 sementara itu Iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api sudah ada siapa di lautan api sudah ada binatang yang keluar dari laut dan yang keluar dari bumi atau nabi palsu tempat binatang dan nabi palsu itu nah disitu mereka disiksa selamanya nah kemudian berikutnya ayat 11 sudah beres ya jadi binatang yang dari laut binatang dari bumi dan Iblis sudah kumpul semua di lautan api nah sekarang ayat 11 aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya lalu lihat ayat 12 aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab ini laut menyerahkan orang mati yang ada di dalam maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalam mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya nah kemudian ayat 15 setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan hati itu kumpul sama iblis disitu nah berikutnya lihat bab 21 kan tadi di ayat 11 sudah dikatakan bumi dan langit lenyapkan ya bab 20 ayat 1 aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru langit baru dan bumi yang baru nah kemudian kalau sudah bicara tentang langit baru dan bumi baru dunia yang baru lihat Allah ada disitu ada Yerusalem yang baru juga disitu dan kemudian orang-orang yang dalam penghakiman tadi dinyatakan benar oleh Allah akan masuk ke dalam dunia yang baru yang tidak berkenan kepada Allah tuh masuknya ke dalam lautan api dan pelerang tadi nah kemudian lihat sekarang bab 22 ayat 5 malam tidak akan ada lagi disana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya nah ini kelompok yang berbeda dengan yang memerintah selama seribu tahun tadi ya yang memerintah selama seribu tahun bersama dengan Tuhan Yesus itu kan ya yang sudah mati duluan yang sudah mati duluan yang mati sebagai martir yang disebut di Wahyu bab 22 ini tadi itu adalah mereka yang mengalami penghakiman terakhir dan Allah menyatakan bahwa dia layak untuk tinggal bersama dengan dia nah sekarang begini kalau ngomongin kerajaan seribu tahun nanti kalau belajar sejarah berarti tahun berapa sampai tahun berapa sampai kapanpun bapak-bapak tidak akan bisa menemukannya kalau ada orang yang mengatakan begini dan begitu biarin mereka mengatakan tapi kalau diperiksa lebih lanjut pemahaman mereka pasti tidak akan ketemu tapi silahkan memperhatikan secara menyeluruh iblis itu menggunakan penguasa dunia zaman itu menggunakan orang-orang yang bisa membuat orang kagum untuk menyesatkan orang untuk menjatuhkan orang supaya mengikuti dia tetapi seorang yang mengikuti Yesus selayaknya bersikap seperti para martir yang kelihatan oleh para martir itu adalah mungkin badan mereka dipakar leher mereka dipenggang badan atau mereka ketika masih hidup dimasukkan ke dalam arena gladiator itu yang kelihatan mereka ketika menghadapi itu semua diam saja diam jadi jangan berpikir nanti para martir itu sebelumnya sudah bertindak seperti Maximus itu yang disebut Spaniard itu dalam film gladiator perang dulu sudah duel hari maupun dia habisi baru sudah itu mati karena kecurangan kaisar bukan itu yang dilawan oleh para pengikut Yesus bukan manusia tetapi gangguan godaan iblis yang bisa membawa mereka meninggalkan Tuhan normalnya orang takut kepada penderita normalnya orang khawatir kalau dirinya akan menderita dan lihat iblis menggunakan penguasa dunia untuk membuat para pengikut Yesus menderita harapannya supaya mereka tidak setia kepada Yesus tapi meninggalkan Yesus orang-orang yang sudah terbukti setia kepada Yesus mati sebagai orang yang setia amati Tuhan berkenan kepada mereka bagaimana Tuhan berkenan kepada mereka lihat mereka duluan pakai istilah itu memerintah bersama dengan Yesus kebebuk tidak usah bingung jadi rajanya yang mana memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus itu sama saja artinya berbahagia senang suka cita yang abadi bersama dengan Yesus mereka berhasil melawan penyesatan yang dilakukan iblis menggunakan orang-orang yang berkuasa di zaman ini nah kemudian yang lain tidak menjadi martir tidak apa-apa kalau bapak-bapak ingin jadi martir suasana kemartiran tidak muncul sekarang ya suasana kemartiran tidak muncul sekarang tapi di zaman perjanjian sesudah perjanjian baru di zaman penganiayaan menjadi martir itu seringkali merupakan satu kerinduan kerinduan untuk kita yang hidupnya seperti ini baru dipukul ya sudah nangis semua aman-aman saja gambaran kerinduan menjadi martir mungkin tidak muncul tapi di masa-masa dalam situasi di mana situasi apa menyebutnya ya situasi mendukung memungkinkan menuntut kerinduan seperti itu bisa jadi ada jadi kalau sekarang Bapak-Ibu malah rindu jadi martir nanti malah minta orang tolong pukulin aku atau nyari gara-gara supaya orang membenci nah itu masalah malah nah tidak semua jadi martir tapi yang tidak menjadi martir ada risikonya harus harus membuktikan kesetiaan kepada Yesus dalam jangka waktu yang lebih lama ya kan jangan berpikir yang penting waktu mau mati bertopat mana ada kalimat seperti itu di dalam Injil mana ada pemahaman seperti itu yang penting mau mati bertopat udah nanti aku akan selamat lalu yang dikutip itu penjahat yang salib bersama dengan Yesus itu tobatnya setelah mau mati baca serius supaya paham ya penjahat itu ketemu Yesus dalam kondisi Yesus diadili seperti penjahat dan mereka adalah penjahat nah kalau mereka itu penjahat penjahat itu melihat Yesus dalam keadaan habis dihajar habis dipukuli lalu dalam kondisi seperti itu mereka bisa mengatakan Yesus ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja itu hal yang istimewa gak bisa yang seperti itu lalu dicocokkan saya dibaptis sudah beberapa puluh tahun yang lalu sudah kenal Yesus tahu 20 tahun yang lalu tapi saya mau topat menjelang saya mati sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan penjahat yang bertopat itu jadi perbandingnya bukan apple to apple itu tapi apple to apple apple sama donat nyambung jadi gak bisa orang menyalah gunakan perikop itu yang tidak mati sebagai martir harus menjaga dirinya supaya tetap hidup setia sampai Tuhan datang untuk kedua kali sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya untuk apa untuk menyatakan bahwa kamu adalah orang benar dan kamu layak untuk tinggal bersama dengan aku di dalam kemuliaan surga itu maksud dari perikop ini semua nah kemudian kalau orang memperhatikan kehidupan kita sekarang kita perhatikan kehidupan di zaman sekarang iblisnya pakai metode yang sama apa lain beda metodenya metodenya berbeda Bapak-Bapak tidak ketemu dengan penguasa yang menganiak Bapak-Bapak tidak ketemu dengan pemerintah penguasa yang kemudian melakukan penganiakan penindasan supaya orang tidak tahan ikut Yesus tidak kita tidak menemukan yang seperti tapi kemudian iblis itu melakukan cara yang berbeda Bapak-Bapak-Bapak-Ibu tahu kan ini kalau saya ngomong mulai kayak gini ini iblis sudah pasti tidak senang sama saya karena saya bicara kepada Bapak-Ibu tentang cara iblis bekerja sekarang begini Bapak-Ibu ini saya sebut beberapa mungkin satu atau dua saja masih ada orang yang membuat mujizat oke masih ada tapi banyak yang tidak bingung dengan mujizat lagi tapi yang banyak sekali kita temukan di dalam dunia modern itu adalah kepercayaan yang luar biasa kepada kepandean kecerdasan dan otak manusia ya kan kepercayaan yang luar biasa kepada otak dan saya tidak akan mengampaikan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia otak yang memiliki kecerdasan kemampuan untuk berpikir yang dahsyat hebat kuat tapi kemudian Bapak-Ibu perhatiin saja kalau pernah mengamati orang-orang yang kita sebut ateis tidak percaya kepada Tuhan katakan saja itu orang bodoh atau orang pinter 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 kan orang-orang yang yang kita sebut berusaha menyangkal keberadaan Tuhan yang digunakan otaknya apa hatinya otak 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 nah kemudian sekarang manusia punya kemampuan yang luar biasa dengan otak amati perhatikan berapa banyak orang justru tidak percaya kepada Tuhan karena menggunakan otaknya betapa banyak orang yang mengabaikan Tuhan karena menganggap otaknya itu sebagai yang paling hebat nah kemudian begini bisa enggak iblis menggunakan otak manusia untuk melawan Tuhan bisa dan itu yang saya katakan sedang dikerjakan pernah ngobrol sama iblis atau belum? berdiskusi ya Pak berdiskusi ya sekarang begini Bapak-Ibu pernah sendirian berpikir gitu kan ya merenung berpikir gitu ya tapi juga bisa kan ya dalam kesempatan tertentu itu saya berpikir secepat saya omong atau saya berpikir lebih cepat daripada saya bicara jadi saya bisa berpikir lambat merenung saya juga bisa berpikir cepat kemudian begini tolong Bapak-Ibu mengingat enggak usah sharing ya diingat saja pernah menggunakan pikiran untuk berdosa pernah menggunakan pikiran untuk berdosa setelah berdosa pernah enggak menggunakan pikiran untuk membenarkan diri ketika berdosa itu pernah Pak kemudian ketika sudah membenarkan diri ketika berdosa lalu ada orang yang menegur ada orang yang mengingatkan kemudian saya melawan orang itu habis-habisan entah habis-habisan atau masih ada sisa-sisanya enggak masalah iya Pak nah sekali lagi enggak usah sharing ya nanti tapi amati amati itu amati itu sendiri kemudian setelah bisa mengalahkan itu semua saya tenang enggak ada yang bisa mendebat saya tapi beneran enggak ada yang tidak bisa semua orang tidak bisa mendebat apakah orang yang melihat saya akan memandang saya sebagai orang benar orang enggak akan berpikir seperti yang kita pikirkan dalam hal ini orang lain bisa jadi akan melihat kamu pinter romong doang sudah pasti sudah jelas kamu salah tapi kamu berusaha membela dirimu seolah-olah kamu benar sesama manusia saja bisa ngomong kayak gitu terhadap kita Allah yang melihat hati kita jangan-jangan males melihat kita kayak gitu nah sederhananya dalam yang pertama tadi saya menyebut orang menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyangkal keberadaan Tuhan untuk membenarkan ketika dia tidak percaya kepada Tuhan yang kedua yang saya sebut manusia orang itu bisa menggunakan pikirannya untuk berdosa untuk menutupi dosanya untuk membenarkan dirinya ketika berdosa dan membuat tenang walaupun dia berdosa nah kerjaan siapa kayak gini nah Bapak Ibu kalau pernah mengamati apa yang terjadi di dalam diri kita masing-masing dan menemukan hal yang seperti itu kita yang harus waspada sama dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan ada tujuh dosa popok kan Bapak Ibu ya dosa favorit Bapak Ibu yang mana belum dijawab dosa favoritnya yang mana saya ambil contoh dosa yang payah yang hawa nafsu nafsu seksual orang yang dikuasai oleh hawa nafsu oleh nafsu seksual terserah mau laki-laki atau perempuan sama aja bisa jatuh dalam dosa itu menggunakan pikirannya untuk berimajinasi berfantasi ketika sedang dikuasai nafsu dan melihat orang perempuan ya bisa sampai di situ doang bisa enggak kemudian pikiran berpikir lebih lanjut dengan memikirkan langkah-langkah yang bisa diambil supaya hawa nafsunya terpenuhi dengan perempuan yang dilihatnya bisa sekarang apakah semua orang memiliki keberanian untuk melakukannya kalau sampai ada orang yang berani mengerjakan itu berarti itu lengkap jadi pikiran hawa nafsu menguasai dirinya membiarkan pikirannya dikuasai oleh hawa nafsu lalu pikiran mencari cara bagaimana memuaskan hawa nafsu itu dengan segala langkah dan detailnya itu orang yang dikuasai hawa nafsu bisa mengerjakan hal yang seperti itu tambah lagi sudah mikirin begini tapi takut nanti jangan-jangan suamiku istriku anakku orangtuaku tahu enggak enak sama mereka wah itu menghalang kalau dalam hati mulai muncul keberanian untuk melakukannya enggak mungkin keberanian seperti itu datangnya dari Tuhan enggak mungkin siapa yang menggerakkan mendorong saya untuk berani dan mengambil langkah memenuhi keinginan memenuhi hawa nafsu enggak ada lain kecuali yang jahat dan yang jahat itu iblis itu yang menggerakkan menjadi teman kita berbicara menunjukkan jalan untuk memenuhi hawa nafsu itu iblis yang diskusi ya minimal anak buahnya setan-setan kalau kita memahami yang dilakukan oleh iblis seperti ini Bapak Ibu tahu juga bagaimana menghadapinya harus tahu yang sederhana dan Bapak Ibu gampang sekali mengingatnya itu andalah ingat jati diri Bapak Ibu saya ngomong kayak gini pun kalau saya jatuh ke dalam dosa berarti saya melakukan kesalahan lebih besar lagi soalnya ingat jati diri saya pengikut Yesus selama hidup di dunia saya ikut Yesus supaya nanti setelah raga saya mati saya tinggal bersama dengan Yesus dalam Yerusalem surgawi dalam dunia yang baru langit baru dan bumi baru tadi kalau sekarang di dunia ini saya mengikuti iblis maka saya tidak punya harapan untuk tinggal bersama dengan Tuhan kalau saya menuruti keinginan iblis ikuti apa yang dimuil iblis tidak ada kemungkinan lain saya pun ketika raga saya mati saya akan ikuti iblis nah ini kan gampang diingat kalau ini nah kemudian berikutnya begini kalau bicara tentang kekuatan pikiran tadi kekuatan pikiran orang yang paling pinter sekalipun gak mungkin ngerti semua gak mungkin ngerti semua orang yang sepinter apapun mau gak percaya Tuhan seperti apapun mati kan ya mati berarti dia gak tahu dong caranya hidup terus jelaskan batasnya sehebat apapun pikiran ada batasnya sehebat apapun mata kita pasti ada batas umur bertambah kemampuan pikiran bertambah atau berkurang gak pasti udah jelas udah jelas gak usah dicangkal gak usah dilawan eh dilawan iya sih dilawan supaya maksudnya gini loh supaya penurunan kemampuan berpikir itu tidak drop saya banyak bicara dengan orang tua bukan mana saya orang tua tapi saya sendiri paling tidak saya pernah ketemu nenek saya yang sudah dimensia ya gak tega kalau melihat kalau saya ketemu banyak orang tua lalu saya ngomong supaya tetap aktif pikiran berbanyak ngobrol dengan orang lain jangan lama jangan banyak meluangkan waktu sendirian ketika usia sudah lanjut itu saya khawatir dengan yang seperti itu saya juga tahu kenal dengan orang yang mengalami bagaimana proses terjadinya dimensia saya juga punya ibu ibu saya sudah 84 tahun dan kemudian sering di rumah sendirian saya sendiri pun ngalami sering di rumah sendirian dalam hati saya khawatir karena saya tahu ini dan itu tentang proses tadi manusia sifat apa pun akan berkurang kemampuan kalau kemampuan berpikir itu yang kadang dianggap hebat dan justru digunakan untuk menjauh dari Tuhan untuk memikirkan hanya hidup di dunia ini sayang sekali kalau orang sampai mengatakan hidup sesudah kematian itu tidak ada karena tidak masuk akal itu bukan tidak masuk akal tapi tidak masuk di akalmu itu yang perlu diingat juga menggunakan pikiran bukan untuk menjauh dari Tuhan tapi untuk mendekat kepada Tuhan itu menggunakan kemampuan berpikir itu kemudian kalau berbicara tentang ini menggunakan pikiran atau pikiran digunakan untuk berdosa lakukan yang sebaliknya saya tahu kelemahan saya saya tahu dosa apa yang paling banyak saya lakukan saya tahu kenapa kok saya jadi sombong saya tahu kenapa saya orang iri gunakan pikiran untuk yang tentang ini kan saya sudah berulang saya berbicara gunakan pikiran untuk tahu apa saja yang menjadi sumber atau materi kesombongan saya lalu saya bilang saya gak mau sombong menggunakan pikiran untuk melihat yang digandaki oleh Allah untuk tahu yang dimaksudkan oleh Allah dan memikirkan bagaimana melakukan gandakal baik sampai disini Bapak Ibu masih sudah 5 menit kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Bu Anak ya terima kasih Pak Seto silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan hari ini pertemuan terakhir untuk sesi ini barangkali masih ada yang mau ditanyakan kalau gak ada jangan dipaksa gak pas oke baik nah kemudian Bapak Ibu begini untuk pertemuan pertemuan yang berikut sekali lagi kita akan belajar tentang Bunda Maria bagian pertama kita akan belajar tentang Bunda Maria mengikutinya berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab dan kemudian nanti sesudah itu di bagian kedua kita akan belajar apa yang disampaikan oleh gereja tentang Bunda Maria dan berikutnya juga akan melihat doa doa yang kita lakukan berkaitan dengan Bunda Maria termasuk juga untuk urusan jiarah Bapak Ibu pernah belajar tentang jiarah atau belum belum masih berjiarah atau enggak cuman ikut-ikutan aja Pak masih berjiarah atau enggak masih berjiarah atau berjiarek jiarah 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 kita belajar kembali nanti tentang spiritualitas jiarah supaya Pak saya tidak akan pernah bisa mengatakan dan tidak akan mau mengatakan Bapak Ibu jangan rekreasi itu bukan mengenang saya untuk mengatakan seperti itu tapi kita melakukan jiarah benar-benar belajar tentang ini berjiarah kadang-kadang dimengerti secara apa menyebutnya ya simplifikasi penyederhanaan berjiarah itu sama dengan pergi ke Gua Maria menyampaikan permohonan selesai karena enggak puas dengan kunjungan pada satu gua pindah ke gua lain saya juga tidak akan mengatakan jangan memohon tapi pertanyaan seharusnya adalah apakah kayak gitu yang dimaksudkan dengan jiarah kalau begitu yang dimaksudkan berarti buah dari jiarah itu adalah terkabulnya doa permohonan kalau enggak dikabulkan enggak ada buahnya bercuma jauh-jauh pergi ke Yerusalem dapatnya cuma anggur kanak ya enggak bercuma juga tapi rugilah kalau hanya sampai di situ jauh-jauh pergi sampai ke Turki menunjungi tempat-tempat yang pernah disebut di dalam kitab wahyu pernah didatang oleh Paulus tapi yang itu enggak begitu diperhatikan yang penting sampai ke Kapadugia dan naik balon selesai ini saya sudah melakukan yang seperti itu dan memang saya belajar dan kemudian saya menikmati dengan cara yang mungkin orang enggak tahu ke tempat-tempat yang seperti itu kalau enggak percaya besok saya antar ke sana asik enggak mau ikut nanti Oktober tapi bukan ini tapi benar-benar saya perhatikan tentang berjiarah itu Bapak-Ibu ke Turki enggak ketemu dengan apa menyebutnya tempat suci yang masih digunakan kecuali di ini Ephesus tempat di rumah Gunda Maria di gereja di gereja 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 yang itu Polikarpus Smyrna ada gereja di situ bisa-bisa di situ yang lain-lain cuma puing-puing tapi kalau mau belajar semangat Paulus kita harus kita bukan harus tempat itu bisa sangat menolong nah nanti yang seperti ini kita akan lihat berjiarah pergi ke tempat Bunda Maria ke Kua Maria itu untuk apa untuk apa jangan sampai berhenti hanya datang memohon menunggu permohonan dikabulkan sedih kalau ada doa permohonan yang ketinggalan nah itu bisa terjadi begitu kan kita akan belajar nanti ya nanti ajak teman-teman ajak yang lain untuk ikut belajar terima kasih Bapak Ibu selamat malam kita ketemu di pertemuan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Seto baik Bapak Ibu sampai ketemu minggu depan dalam sesi yang baru bersama Bunda Maria mengikuti Yesus kita tunggu kesadirannya minggu depannya Bapak Ibu ya oke terima kasih Ibu Yopi boleh minta tolong untuk doa penutup silahkan Ibu baik Mbak Ana mari Pak Seto dan Bapak Ibu kita tutup dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin terima kasih Tuhan Engkau sungguh baik dan sangat baik kerinduan kami dengan firmanmu Engkau puaskan lewat hamba-hambamu Pak Seto Pak Popo KKS tim menjawab semua Tuhan di dalam penjaraan hidup kami kami sudah menyelesaikan pelajaran malaikat setan dalam kitab wahyu terima kasih Tuhan semakin kami mau teguhkan hati kami karena kami tidak bisa jauh daripadamu karena setan senantiasa mencari mencari supaya kami jatuh dalam dosa terima kasih Tuhan sungguh menambah iman kami dan kami mantap untuk menjalani kehidupan ini karena kami bisa melihat tipu muslihat setan terima kasih juga untuk Pak Seto yang selalu setia berkati Tuhan tambahkan rahmat rahmat kerendahan hati rahmat kesabaran rahmat kebijaksanaan damai sukacita supaya Pak Seto semakin kau pakai lagi untuk memulihkan hati kami mengenal engkau lebih dalam sungguh Tuhan semakin kami nyaman belajar firman-firman Tuhan kami mau menjadi tanda kehadiran untuk itu berikan kami lekat pada pohon anggur dengan selalu membaca firman kuatkan hati kami lewat roh kudusmu supaya kami tetap Tuhan di dalam realnya Tuhan berikan kami juga di dalam kepintaran talenta kami untuk kami diberikan rahmat kebijaksanaan supaya kami bisa memilih mana yang berkenan di hadapan Tuhan supaya kami juga selamat warga yang kami kasih selamat dimanapun kami berada boleh melihat kemuliaan Tuhan terima kasih Tuhan berkati Pak Popol dan tim KKS berikan rahmat kesiaan kesabaran dan Tuhan penuhi berlimpah di dalam kehidupannya supaya mereka tetap setia melayani kami terima kasih untuk semuanya dan berkati kami untuk menjadi tetap setia dan semakin rindu dan semakin banyak anak-anakmu boleh mengenal lewat pengajaran Pak Seto yang engkau percayakan terima kasih saatnya kami mau berikir rahat dan berikan kami untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan bersama Tuhan kami bisa menghadapi semua masalah terima kasih Tuhan doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru selamat kami kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti terima kasih